Intro Sahabat selanjutnya adalah Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat Beliau adalah Bupati Semarang yang kedua dari seorang Bupati yang dulunya sangat adil dan bijaksana seiring dengan kekayaan beliau akhirnya Sang Bupati lupa apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin terlalu mendambakan kekayaannya mengumpulkan harta benda serta menaikkan pajak dari rakyatnya lupa daratan Sang Bupati menyebabkan jengsunan Kali Jogoharus mengambil bagian untuk mengingatkan Sang Bupati satu ketika dengan penyamaran seorang penjual rumput menjajakan rumputnya di Kabupaten Semarang kala itu beberapa kali rumput yang di dalamnya ada emas dan satu kala tempo orang tua yang sesungguhnya adalah Sunan Kali Jogoh tidak mau dibayar cuman permintaan beliau untuk membunyikan beduk di Masjid Semarang merasa tersinggung Sang Bupati marah dan ternyata memang si tua yang tidak lain adalah Sunan Kali Jogoh tidak butuh uang tidak butuh harta benda kalau memang butuh hanya satu kali cangkulan bisa mendapatkan Master Bukti dan terheran Sang Bupati ternyata beliau adalah kanyengsunan Kali Jogoh tersimpuh mohon maaf taubat Sang Bupati untuk diterima menjadi muridnya dan diminta untuk menemui kanjengsunan Kali Jogoh di Gunung Jabalkat dengan syarat tidak membawa harta benda sedikitpun bersama Sang Istri Sang Bupati yang telah lengser ke Prabun diberikan kekuasaan kepada Sang Adik menuju Gunung Jabalkat ketemu dengan perampok yang membegal kepada Sang Bupati namun Sang Bupati tidak membawa apapun karena ngeyelnya Sang Perampok kamu kok ngeyel seperti domba aja seketika itu Sang Perampok berubah kepalanya menjadi seekor domba meskipun meminta untuk dikembalikan Perampok itu tidak bisa berikutnya datanglah jengsunan Kali Jogoh yang dengan memohon kepada Yang Maha Kuasa perampok yang kepalanya domba berubah menjadi kepala manusia lagi dan berjuang akhirnya bersama Sunan Tembayat Sang Bupati Semarang dengan nama Seh Dumba Sabat perjuangan beliau sangat luar biasa sekali mengembangkan agama Islam di wilayah Tembayat Panemban Latin Jawa Tengah makam beliau meski di ketinggian Gunung Jabalkat tidak pernah sepi dari para pesyar luar biasa Bupati Semarang yang taubat untuk menjadi penciar agama Islam membantu para wali pada kala itu terima kasih atas kebersamaannya sampai jumpa di